KBR Inspiratif Terpercaya Nama saya Desi Fajirwati Osmanah, usia saya 23 tahun, kegiatan saat ini aktif di komunitas yang Interfit Peacemaker Community Indonesia dan biasanya juga freelance untuk kegiatan perdamaian gitu. Kalau dulu sebelum-sebelumnya itu ikut ngajar, kayak mata pelajarannya aja sih mbak, jadi bantu-bantu mereka. Tapi kalau kita ada event besar kayak kemarin International Day of Peace atau Hari Kemerdekaan, kita nggak mau ngomongin tentang perdamaian ke tempat itu lebih banyak karena mereka orangnya masih tertutup gitu sih mbak. Mungkin bukan mereka ya mbak yang sulit menerima toleransi, tapi karena ada pihak-pihak yang menekan mereka mungkin ya, jadi mereka kayak yang nggak mau gampang terbuka sama orang lain. Yang saya lihat mereka kayak yang masih sedih gitu, karena mereka juga kalau main ke tempat mereka yang di sampang pun mereka kayak yang benar-benar ada orang-orang yang mengintai, Jadi mereka kayak benar-benar nggak bisa gitu main ke daerahnya gitu. Pergiatannya mbak Desi kesini itu main sama anak-anak, terus ngajarin anak-anak, ya sambil apa sih, ya setahu saya disini selama mereka itu bergabung disini, beliau itu selalu membawa suatu kesenggiraan buat anak-anak. Kenapa ya, waktu itu karena saya masuk di Universitas Islam, kemudian saya juga bersinggungan dengan teman-teman yang berbeda itu waktu SMP aja. Setelah itu udah kayak yang aku bergaulnya kok sama teman-teman yang sesama muslim kayak gitu. Jadi pengen punya banyak teman yang lebih beda lagi sih gimana rasanya gitu. Kalau yang shock itu biasanya karena mereka sebelum-sebelumnya belum pernah kayak bersinggungan langsung sama orang-orang yang berbeda gitu mbak. Jadi mereka sudah bergaul hanya dengan orang-orang yang sama misal orang-orang Kristen jadi dia memang dari kecil di apa namanya pendidikan kayak gitu-gitu dia memang disengaja sama orang tuanya untuk ya di tempat-tempat orang-orang Kristen aja gitu. Kita cuma kayak punya perasaan tak buruk aja sih ke mereka, oh mereka kayak gini mereka punya anjing kan kalau orang muslim kayak gitu biasanya mbak. Karena dia punya anjing kita jadi ilfil, karena dia makan babi kita jadi ilfil kayak gitu-gitu kan. Nah pas sudah bersinggungan langsung sama mereka ternyata mereka asik, malah lebih asik mereka kebanyakan daripada teman kita sendiri biasanya gitu. Itu di Yogyakarta, kita mau ada event dialog gitu di gereja, tiba-tiba ada beberapa kelompok yang dengar, kelompok kanan, Islam kanan, saya lupa namanya. Dia hampir datang ke tempat kita dan untungnya sebelum Maria kita udah kayak yang komunikasi sama pihak gerejanya, sama teman-teman, sama peserta. Jadi langsung dipindah tempat dan pindah tempatnya kita nggak publikasi gitu mbak. Masalah konflik seperti yang terjadi di Sampang ini kan tidak bisa hanya pemerintah saja ya sebetulnya yang berperan. Semua elemen harus berperan. Yang mahasiswa, yang media, yang semuanya, yang tokoh-tokoh masyarakatnya. Ketika saya berkeluarga dengan orang-orang yang berbeda itu lebih asik, lebih berwarna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!